First experience ketika ketemu dengan kandidat itu seperti apa sih? Kita juga bisa kasih branding kelebihannya apa sih? Bener nggak sih apa yang udah dideskripsikan ketika kandidat ini oke? Oh berarti ibarat kata kayak jangan sampai perusahaan lain ngambil nih kandidat nih. Welcome to Bain Love Corner, tempat kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang inspiratif bersama gue, Post Faisal AR. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terganggunya ekonomi di Indonesia. Bahkan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi pegawai untuk bertahan di masa pandemi. Dampaknya susah banget untuk nyari kerja saat kayak gini. Nah hari ini gue bakal ngobrolin tentang proses rekrutmen dari sisi HR dan juga tips-tips mencari pekerjaan di masa pandemi. Oke langsung aja kita sambut Mas Anggi Nova Delian. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Oh iya BTW gue belum kenalin Mas Anggi ini anak HR lah ya, anak human capital. Iya anak human capital tapi ya dibilang pro-pro banget sih enggak ya. Gue sharing disini cuma based on experience aja ya. Iya iya, cuma kan pasti tau lah proses rekrutmen. Kebetulan juga yang ngerjain rekrutmennya ya Mas Anggi Nova? Iya kebetulan disini gue posisi sebagai talent acquisition. Oke siap. Oke langsung aja nih kita mulai di pertanyaan pertama. Gimana sih proses rekrutmen karyawan di suatu perusahaan pada umumnya itu gimana Mas? Oke, sebenarnya proses rekrutmen itu pada umumnya setiap perusahaan itu sama ya. Kita cari kandidat yang sesuai dengan kualifikasi baik dari segi umur, pendidikannya, background pekerjaannya dulu, ataupun kualifikasi yang dibutuhkan. Nah tapi kalau misalnya kita breakdown secara lebih detail lagi, nah itu tahapannya pertama kita melakukan job posting atau pemasangan iklan di job portal. Jadi biasanya kita menggunakan job street, link in, job ID atau masih banyak banget job portal tuh. Nah pemasangan iklan ini tentunya berdasarkan dari kualifikasi dan job desk dari posisi itu. Jadi si usernya mau kualifikasi seperti apa, nanti akan kita sesuaikan seperti itu. Nah setelah kita pemasangan iklan, lalu kita akan screening nih kandidat-kandidatnya. Kita akan cek CV-nya satu-satu, kira-kira mana nih yang sesuai dengan kualifikasi. Kalau misalkan sudah oke, nanti kita kasih nih ke usernya. Dari usernya nih kira-kira, oh dari yang udah kita kasih, ada beberapa, akhirnya kita invite buat interview. Nah disinilah proses seleksi itu berjalan. Jadi biasanya sih ada beberapa company itu, dia psikotest dulu baru interview. Mungkin ketika lu dulu coba ngelamar-ngelamar. Betulnya kebetulan ya, mas Angini dulu yang nelfon gue waktu gue ngelamar di perusahaan sekarang gitu kan. Jadi waktu itu gue lagi di cafe sama temen-temen gue di Bandung, terus tiba-tiba ada telpon gitu kan. Malam lagi. Jam 7 malam setelah gue pilih, sekarang berarti dulu waktu mas Angini nelfon, itu lagi lembur hari Jumat malam. Betul, lagi ada target gitu. Iya jam 7. Ya gitu lah gitu, jadi ada yang psikotest dulu, ada yang interview dulu, itu tergantung dari perusahaannya gitu. Kalau misalkan dia sudah lolos tahapannya, nanti baru ke tahapan offering letter gitu. Kita akan menawarkan benefit di perusahaan kita seperti apa sih gitu. Nah kalau misalkan tag tokennya udah deal nih, udah sama-sama cincai lah berarti kata. Lalu ke tahapan selanjutnya yaitu medical check-up. Nah kalau medical check-up yang sudah lolos, baru nanti tinggal kita lihat nih, kira-kira skandidat ini bisa join date-nya kapan. Setelah dia udah konfirmasi join date-nya, baru kita lakukan introduction. Introduction sih biasanya seputar company, aturan-aturannya, kayak gitu sih. Cuma di beberapa perusahaan, itu ada juga yang tidak memakai psikotest dan medical check-up. Kayak gitu, jadi cuma optional doang sih gitu. Kayak pengalaman gue dulu pas lagi cari kerja, oh nanti ada psikotest nih segala macam. Cuma ternyata pas gue nyampe, enggak cuma interview doang. Kayak gitu. Gue udah siapin nih gitu. Kayak gue udah, oke gue ngapalin ini nih nih apa segala macam gitu. Ternyata enggak kayak gitu. Jadi proses itu tergantung dari perusahaannya penerapannya seperti apa sih. Kayak gitu. Nah itu kalau biasanya gini waktu lu rekrut orang gitu kan. Prosesnya dari pertama kali lu telpon, sampai bener-bener orang itu masuk, biasanya berapa lama? Nah kalau ini sih patokan secara pastinya kurang lebih ya, itu 2-3 minggu. Semua itu tergantung dari posisi yang kita cari. Karena ada beberapa posisi yang memang lebih gampang untuk dicari. Ada juga yang posisi strategikal atau yang memang butuh waktu. Misalkan kayak level assistant manager ke atasnya itu memang bisa lebih lama dari jadwal yang udah ditentuin. Tapi kurang lebih sih 2-3 minggu itu paling cepat udah bisa fulfill sih. Kayak gitu. Nah selain itu yang salah satu yang berpengaruh ketika kita proses rekrutmen adalah penawaran benefit. Jadi dari benefit perusahaan, ibaratnya kita menawarkan benefit kita seperti ini. Nah apakah kamu setuju atau enggak? Nah take tokennya disini nih karena butuh waktu juga. Kayak gitu. Terus misalnya kan kita, kalau kita lagi ngelamar kerja kan, pasti kan kekuluhan perusahaan ya. Maksudnya yaudah nih mana yang lebih dulu, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari sisi HR, ketika dia tahu bahwa si pelamar tuh lagi ngelamar di yang lain juga, itu pandangannya gimana sih? Sebenarnya enggak apa-apa sih. Enggak apa ya? Enggak apa-apa gitu. Justru kita harus tahu. Jadi ketika kandidat ini oke, oh berarti ibaratnya kayak jangan sampai perusahaan lain ngambil nih kandidat nih. Kayak gitu. Jadi gue harus main cepat-cepatan nih disini nih. Jadi kita juga bisa kasih branding kelebihannya apa sih dari company kita. Kayak gitu. Jadi kita jelasin segala macem. Nah berarti sebenarnya kalau kita lagi ngelamar-ngelamar kerja gitu kan, kita jujur aja ya. Betul, jujur aja. Kasih tahu aja ke kita kalau misalkan emang kamu lagi proses di mana gitu. Karena emang gue sendiri ketika interview pasti gue tanya gitu. Sekarang kamu lagi proses interview di mana aja gitu dan udah sampai tahap mana kayak gitu. Jadi disitupun kita bisa tahu nih, kita punya spare waktu sekian, dia udah sampai tahap sekian. Jadi kita bisa. Iya kalau pengen ini duluan lah istilahnya. Jadi dengan kata lain, kalau kita ngasih tahu bahwa kita lagi di proses rekrutmen di yang lain, itu kayak nambah value kita gak sih? Betul. Sebagai pelamar ya. Berarti nih kalian lihat, wah banyak yang cari nih. Iya bener. Ngomongin, sekarang kan pandemi ya. Bedanya kalau lagi pandemi ini rekrutmen, dan kalau lagi kondisi normal, itu apa sih yang paling beda? Yang paling berasa banget ketika pandemi ini antara sebelum dan saat ini, itu di proses interview. Itu yang paling berasa banget. Biasanya kan kita tuh untuk interview ketemu langsung dengan usernya. Kita melihat langsung kandidatnya seperti apa gitu. Jadi kan kita bisa menilai first experience ketika ketemu dengan kandidat itu seperti apa sih? Kayak gitu. Jadi kan itu ada penilaian juga disitu. Tapi kalau sekarang pandemi ini, semua by digital. Interview kita semua online, pakai aplikasi Zoom gitu. Terus beberapa tes yang kita biasanya offline, jadinya online. Kayak gitu. Iya, iya. Itu sebenarnya apa ya? Kayak yang tes offline ke online. Kalau yang misalnya offline kan udah pasti orangnya disitu. Pasti dia yang ngerjain. Betul. Sedangkan online. Nah, itu dia. Nah. Itu gimana caranya? Biar kita mastiin yang ngerjain itu orang tersebut, si pelamar. Oke. Nah, ini sebenarnya tantangan juga nih proses rekrutmen di era pandemi ini gitu. Karena ketika kita kasih tes itu secara online, nah otomatis kita harus melakukan validasi juga nih. Sebenarnya ketika offline pun sama gitu. Ketika melakukan tes, tes yang udah kita dapat, kita validasi nih. Validasinya ketika proses interview. Bener nggak sih jawabannya dia ini gitu? Bener nggak sih apa yang udah dideskripsikan sesuai menggambarkan dirinya gitu? Jadi tetap kita validasi ulang gitu. Dan selain itu juga kita bisa pantau juga nih. Mungkin ketika dia ngerjain, ngerjain tetap online. Jadi tetap kita liatin atau kita kasih batasan waktu pengerjaannya. Kayak gitu. Oh, itu oke. Berarti misalnya bisa kayak sambil Zoom misalnya gitu kan. Terus juga, walaupun let's say dia ternyata dikerjain temannya dan lulus nih misalnya. Nah, itu dia. Nanti insya Allah bakal ketahuan di interview gitu kan. Karena istilahnya kalau lu nggak terlalu pinter, maksudnya kalau lu sebenarnya nggak capable untuk ngerjain, tapi dikerjain temen lu, lu bakal kelihatan nanti. Tetap kelihatan. Selicik-licik orang ngerjain pasti ketahuan juga. Terus kalau misalnya kita lagi ngelamar gitu. Tadi lu bilang kayak bisa sampai 2-3 minggu. Nanti tergantung kebutuhannya juga gitu. Apakah levelnya staff, apa asmen, atau manager. Nanti tergantung bisa lebih lama, bisa lebih cepat gitu. Nah, gue tuh penasaran. Kalau misalnya kita kan suka nih lagi ngelamar. Udah tahap 1, udah tahap 3 misalnya. Terus di-ghosting. Oh, di-ghosting. Gak ada kuat ya. Kayak deket sama orang. Kan aku kayak gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, itu gimana ya? Maksudnya sampai berapa lama kita bisa ikhlasin aja gitu. Kayak yaudah, berarti gue udah bisa nyari kerja yang lain deh. Gue nggak usah harapin yang begini. Betul. Nah, ya emang ini agak jadi momok juga sih buat teman-teman. Termasuk gue dulu ketika cari, ketika lagi cari kerja, dia bilangnya, berapa lama ya kak bakal dikabarin? Oh, kurang lebih 2 minggu. Kayak gitu. Trick banget tuh HRD. Nah, cuma tidak salah kalau kandida itu melakukan follow-up. Kak, kira-kira hasil interview saya seperti apa ya? Lulus atau enggak? Kayak gitu. Sebenernya nggak apa-apa. Wajar tanyain aja. Itu ke si rekruternya. Jadi kita biar bisa tahu nih. Pokoknya ketika kita melamar, jangan terlalu fokus sama perusahaan A. Kita udah di-interview sama perusahaan A. Oh, yaudah kita tungguin aja nih. Padahal masih ada nih kesempatan-kesempatan lain. Tetep lakuin. Hajar aja semuanya. Mana yang paling cepat itu yang diambil. Jadi intinya ketika melamar, kita jangan terlalu berharap ke satu perusahaan. Kayak yaudah, ini udah tahap mana, tapi ikhlasin dulu aja maksudnya. Kalau udah dapet Alhamdulillah, kalau enggak ya masih ada yang lain. Nah, tadi kan kayak proses rekrutmen gitu kan. Nah, tadi misalnya udah dua minggu nih, gue sebagai pelamar, belum dapet jawaban gitu. Jadi udah bisa ditanyain gitu. Apakah baru seminggu udah langsung saya tanyain apa gimana? Biasanya sih kasih waktu sih. Kurang lebih 3-4 hari lah. Kasih waktu ke si rekruternya buat seleksi beberapa kandidat. Nanti sekiranya udah lewat dari 5 hari, ngerasa kayak pengen tau nih kira-kira bener atau enggak ya. Enggak apa, lakuinnya full up. Jadi kayak seminggu ya fine lah ya? Fine. Tapi kalau dari personal lu sendiri, itu enakan pas pandemi atau enggak? Jujur gue lebih suka ketika sebelum pandemi. Gue berkaca sih dari pengalaman-pengalaman gue interview, gue enggak mau nih bikin si kandidat itu jadinya kayak tegang gitu, takut gitu. Karena takutnya dia tuh enggak bisa ngasih toko kita loh. Sebenarnya dia punya potensi-potensi yang bisa diungkapkan, tapi karena dia nervous, jadi enggak bisa ngomong kayak gitu. Nah, jadi kenapa gue lebih suka offline tuh ya karena gitu. Gue lebih bisa ngeliat dia orangnya seperti apa, kayak gitu. Kadang-kadang ketika interview, misalkan gue udah selesai nih, oke gue udah butuh jawabannya segala macem, gue pengen tau nih backgroundnya dia kayak gimana sih. Iya, kayak gitu. Ya udah penasaran aja gitu. Betul. Jadi lebih enak buat nguliknya lah. Asyik. Gitar kali ya. Kan sering juga nih waktu lagi ngelamar, terus waktu interview, ditanyain gini, apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu gitu. Betul. Jawabannya paling aman gimana sih sebenernya? Nah, sebenernya ini pertanyaan yang paling, bingung kata kayak kandida tuh kayak bingung gitu lah. Apa ya kelebihan gue, apa kekurangan gue. Sebenernya tuh, enggak usah takut, sebutin aja. Karena kita tuh jadi tau, oh sejauh mana lo bisa nilai diri lo. Sejauh mana lo tau tentang diri lo. Ketika lo tau kekurangan lo, otomatis lo akan tau gimana cara untuk mengatasinya. Kayak gitu loh. Jadi, ketika lo tau, oke kelebihan gue ini, kekurangan gue ini, kayak gitu. Yaudah, sebutin aja. Tapi jangan dibikin kayak, kekurangan saya ini kak. Oh, tapi tenang aja kak. Saya nanti langsung bisa. Tentu, tentu, tentu. Yaudah, santai aja bro. Oke kak, kekurangan saya ini, kelebihan saya ini. Oke. Tapi cara saya untuk minimalisir kekurangan saya adalah saya melakukan ABCDFG. Kayak gitu. Ya, jadi sebenernya si HR-nya tuh gak nilai dari kekurangannya ya. Tapi lebih ke, ini orang kenal dirinya apa enggak. Betul. Itu tuh bukan salah satu aspek penilaian pasti kandidat itu lolos atau enggak. Kayak gitu loh. Jadi ketika, oh, saya orangnya kurang teliti kak. Sedangkan dia ngelomor posisinya yang butuh ketelitian gitu. Memang itu jadi salah satu aspek penilaian, tapi gak akan 100% langsung. Kayak gitu. Dan itu kan, apa ya, subjektif gitu. Betul. Bisa aja, menurut gue nih, dari 100 gue salah tiga itu udah gak teliti. Betul. Tapi menurut orang, misalnya, salah 10 masih, ya fine gitu kan. Jadi, gak bisa gitu. Gue inget waktu dulu, gimana, gimana? Waktu gue ngelamar gitu kan. Pertama kali gue interview ya. Oke. Terus gue ditanyain, apakah gagalan terbesar kamu? Gagalan terbesar. Kebetulan saat itu gue gak siap. Gue gak tau bahwa akan ada pertanyaan kayak gitu. Terus gue bilang gini, kayaknya saya belum pernah, bener-bener gagal. Nah, ini kejadian sama temen gue juga. Kekurangan kamu apa? Apa ya? Saya ngerasa gak ada kekurangan sih. Salah atau enggak? Ya, maksudnya, ya itu gak salah. Kalau misalkan dia ngerasa dirinya gak ada kekurangan, yaudah gitu loh. Makanya jadi, ya gak usah takut. Cuma menurut gue gini, hal-hal yang kayak gitu bisa disiapin. Betul. Maksudnya kan kalau kita cari di internet, ada pertanyaan-pertanyaan template yang kemungkinan besar udah akan keluar. Iya, ada. Gitu kan. Nah, setelah gue interview itu, gue baru mikir, maksudnya gue kayak refleksi sendiri gitu. Kayak, gue mikir kayak, ah, gagalan gue terbesar apa ya? Betul. Emang, sebelumnya gue mikir kayak, ya gue gak pernah-peren-peren gagal banget gitu. Kayak gue gak sukses banget juga. Maksudnya kayak, yaudah. Yaudah, rata-rata lah ya. Nah, emang perlu banyak disiapin kan ya. Berarti pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kalau lagi pandemi gini, yang susah tuh menurut lo apa sih dalam proses rekrutmen sebagai, dari kacamata HR ya. Kayak, apa namanya, tadi kan interview-nya jadi online gitu kan. Tapi yaudah, itu kan bisa tetap dilakukan gitu. Ada gak sih hal-hal yang jadi kurang, jadi kurang gitu loh? Cuma interview itu doang. Interview aja ya? Karena dari interview itu kan, kita udah menggunakan perangkat, udah menggunakan media digital, otomasi kita mengandalkan jaringan internet tuh kan ya. Kadang tuh ada beberapa di, apa, gak cuma di Jakarta doang sih gitu kan ya. Karena kan jaringan tuh susah ya. Gak bisa ketebak gitu kan. Tiba-tiba, pas dia lagi ngomong, disconnect lah, atau segala macem. Nah, itu kan jadi bener-bener ngeganggu banget nih, pas proses interview. Jadi, ya gak bisa se-flexible dulu. Kayak gitu. Kayak kita lagi meeting, terus tiba-tiba suaranya ilang. Betul. Apa itu kan jadi, kayak gak se-produktif itu. Nah, dan kadang belum tentu juga, ketika orang yang hadir, itu bener-bener nyimak. Itu gimana caranya? Contohnya gimana? Gimana kata kayak, ketika dia interview nih, salah satu kan interview tuh, lu tuh bener-bener harus di ruangan yang khusus, jangan ada gangguan segala macem. Tapi kan bisa aja tiba-tiba, entah orang tuanya masuk lah, entah ada apakah lah. Itu kan jadi, pengganggu juga tuh. Sebenarnya dia bisa fokus, dia bisa jawab dengan baik dan benar, tapi ketika ada gangguan-gangguan, di tempatnya dia, nah itu jadi, bisa apa ya, menghambat juga tuh ke dianya. Jadi, mempengaruhi penilaian juga nantinya. Karena kadang waktu meeting juga, ada suara salah bayi, atau suara... Nah, kalau ada keluarga. Iya kan? Betul, betul. Dan ada juga beberapa kandilat yang belum paham, dengan aplikasi yang digunakan. 2021, bro. Nah, ada juga yang, oke, kita pakai aplikasi Zoom ya, tapi dia kurang paham nih, dengan si aplikasi ini. Jadi, ketika pas proses interview, usernya udah masuk, dia masih belum, masih bingung nih, mas ini gimana ya? Mas ini gimana ya? Kayak gitu. Nah, itu dia yang jadi kendala juga. Jadi, lebih ke masalah-masalah teknis, teknis lebih ke teknis. Kayak ini ya, rekrutmen digital gitu. Betul. Nah, kalau dari sisi HR, menurut lu, talent apa aja sih, yang paling dicari, saat ini gitu, yang terbaru lah, seperti 2020-2021 gitu. Oke. Kandidat seperti apa yang dicari, itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya tuh ya. Si kualifikasinya ini gitu. Nah, otomatis ketika kita cari kandidat, kita harus sesuaikan nih, kira-kira dia nanti bisa gak sih, menyesuaikan dengan culture-nya kita? Sesuai gak sih dengan value-nya kita? Nah, kalau Benny Lab sendiri kan, value-nya kita kan, fokus on customer, agility, solution, trust, sama teamwork tuh. Nah, kira-kira ketika kita interview, si value ini bisa gak sih, sama dia tuh diterapkan nanti, ketika kerja di sini? Mampu gak sih dia beradaptasi di sini? Kayak gitu. Nah, cuma kalau misalkan kita lihat lagi, selain ada dia mampu atau enggak, match dengan value kita, atau culture di perusahaan kita, bisa juga dilihat dari kemampuan komunikasinya, cara dia berpikir, kemampuan berpikir kreatif, inovatifnya dia juga, kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu aspek umum, yang dicari oleh HR. Kayak gitu. Jadi, ya, komunikasi itu kayaknya hampir di segala bidang ya. Banget. Kayak lu pengen kerja di mana juga, komunikasi harus bagus gitu. Karena dengan komunikasi, pesan yang ingin lu sampaikan, tersampaikan. Nah, ini gue setuju banget, karena gue sempet waktu itu, waktu gue kuliah gitu ya, ada temen gue nih, kayak bahasa Fransisnya, dia kurang bagus lah istilahnya. Tapi pinter banget, dia bisniswa loh. Waktu itu dia bisniswa ke sana gitu lah. Berarti pinter doang, udah gak mungkin kalau gue, kalau gak pinter, udah bisniswa kan. Udah gitu, tapi bahasa Fransisnya kurang gitu loh. Jadi, keliatannya tuh kayak, gak sepinter itu. Padahal, kalau mungkin bahasa Inggrisnya, dia jago lah. Jadi, gue setuju banget, ketika komunikasi kita, gak terlalu jago, itu kadang, kita gak keliatan, apa ya, yang sebenarnya gitu loh. Jadi, istilahnya mungkin level kita, misalnya, 12, keliatannya kayak, mungkin 11-10 gitu. Jadi kan, ada potensi-potensi dia, karena dia memang, mungkin gak, komunikasinya kurang, banyak faktornya ya gitu, entah dia nervous atau apa. Jadi, gak capture nih, kayak gitu. Nah, ini, sebelum pertanyaan terakhir, gue ada, curious juga nih, waktu kita psikotest, kan itu ada tuh yang kayak, nambah-nambahin angka tuh. Oke. Apa sih namanya tuh? Pauli atau apa ya? Gue lupa. Tergantung, jadi, ada namanya tes Pauli, ada yang namanya tes Kraplin. Oke, tapi itu, jembal-jembalan itu ya? Jembal-jembalan. Gimana sih biar, maksudnya yang bagus tuh gimana? Boleh gak sih? Oke, sebenarnya apa ya, sebagus apapun, sebagus apapun lo mencoba, untuk mengerjakan alat tes itu, supaya hasilnya oke, itu tetap aja, pasti, kita tahu gitu, lo tuh kayak gimana gitu. Oke gitu ya. Gue belajar nih, ibarat kata tes, let's say Kraplin. Oh, menurut sumber yang gue baca, Kraplin tuh, harus stabil tuh. Dia isinya, grafiknya tuh nanti gak boleh naik turun, naik turun, harus bener-bener stabil banget gitu. Akhirnya, ketika dia melakukan tes itu, dia melakukan kecurangan. Kayak gitu. Nah, jadi, seharusnya instruksinya apa, dia melakukan apa. Kayak gitu. Nah, sebenarnya udah, kerjain aja, kerjain aja sebisa lo, ketika ada kegagalan, pada saat proses yang pertama, jadikan bahan pembelajaran. Oh, kurangnya gue apa sih? Oh, misalkan, oh gue gak bisa nih tadi di alat tes ini nih. Oke, terus lo mau cari tahu alat tes itu apa, terserah, ya udah cari tahu. Abis itu nanti, lo lakukan evaluasi. Kayak gitu. Jadi, tips buat ngerjainnya, biar kelihatan bagus gimana, sebenarnya tuh gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi, kerjainnya bisa lo gitu ya. Betul. Nah, terus, apa namanya? Ya itu sih, sama kayak tadi interview ya, maksudnya yang penting, ya lo jujur aja. dan bener gak kalau ada premis kayak gini? Ketika lo gak lulus ke, misalnya untuk nyari kerja di suatu perusahaan, itu tuh belum tentu karena lo gak bisa gitu. Belum tentu karena lo gak pinter lah istilahnya misalnya. Tapi lebih ke, emang kurang cocok aja. Betul. Betul banget. Itu betul banget. Iya kan? Karena, apa ya, kita tuh jangan sampai ngerasa kayak rendah diri. Oh, gue gagal di proses interview di perusahaan A. Itu perusahaan keren banget. Orang banyak yang mau nyari gitu. Alhasil, gue gagal dan gue ngerasa ngedown gitu. Tapi jangan, apa ya, belum tentu, apa yang lo punya, kualifikasi yang lo punya, keahlian lo punya, itu sesuai dengan di perusahaan itu. Atau kemampuan lo tuh emang yang dicari oleh si user disitu gitu loh. Bisa jadi kemampuan lo ini lebih cocok ke perusahaan yang lain. Iya. Kayak gitu. Jadi, lo gak usah kata semangat, lo tetap harus berusaha, jadikan kegagalan itu sebagai bahan pembelajaran lo nih. Kayak gitu. Nah, jadi bener banget gue setuju banget sama yang. Iya, tadi premisnya gitu kan. Premis itu. Jadi, ya itu, maksudnya ini juga biar semangat juga nih temen-temen gitu kan yang lagi nyari kerja, bahwa ketika lo gagal untuk apply di satu perusahaan, belum tentu karena lo nya gak bisa gitu loh secara kualifikasi ya. Emang Cepto emang gak cocok aja gitu kan. Belum cocok di situ, tapi cocok di perusahaan yang lain. Iya, bahkan mungkin bisa lebih bagus gitu kan. Cepto perusahaan yang lebih gede juga cuyanya kan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Paling penting gini, tips cari kerja di tengah pandemi. Oke. Tips cari kerja di tengah pandemi. Pertama, lo harus memaksimalkan job portal. Jadi, lo harus tau nih, job portal tuh apa aja sih? Kayak gitu loh. Jadi, jangan lo terfokus sama satu doang nih. Berkata, oh gue taunya tuh situs untuk cari kerja job street. Yaudah, gue cari di job street aja. Padahal banyak gitu loh. Bisa pakai link in atau apapun itu gitu. Jadi, lo harus tau job portal tuh apa aja sih? Dan, abis itu lo apply di situ. Nah, gue juga bisa kasih tips juga, trik supaya CV lo lebih gampang dilirik oleh si rekruter. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar tuh udah punya situs karir mereka sendiri. Kalau sering lihat tuh kayak, karir dot apa, karir dot apa. Lo harus paham banget job portal tuh ada apa aja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, lo harus paham banget atau melek digital lah intinya gitu loh. Harus menguasai interview online dan harus melek digital. Maksudnya apa sih? Nah, ketika lo interview online, otomatis jangan anggap remeh. Karena ada beberapa kandidat yang ketika interview, mentang-mentang online, jadi dia pakaiannya kurang rapi, pakai kaos, sedangkan interviewnya itu dengan user. Jadi ketika interview, otomatis attitude lo tuh nanti jadi penilaian buat kita. Kayak gitu loh. Jadi, seenggaknya lo berpakaian dengan rapi, menarik, karena ibarat kata kayak lo marketing yourself lah gitu. Iya. Jadi lo lagi ngejual diri lo nih. Betul. Oh, biar ibarat kata kayak, sebenarnya tuh oke, tapi karena lo ini jadinya, ah sorry nih kita gak bisa milih. Kayak gitu loh. Itu sayang banget. Dan pastinya HR gak bakal ngasih tau dong. Gak bisa. Itu agak kurang etis juga kan kalau kita ngasih tau. Betul. Nah, selain tadi attitude lo, lo harus nguasain diri lo juga ketika interview. Jangan sampai ketika lo interview tuh kayak gagap, bingung mau ngomong apa. Kayak gitu. Nah, lo harus relax, tenang. Nah, emang sih ini jam terbang sih ya. Kalau gak lo bisa latihan ngomong depan kaca atau apa. Kayak gitu. Jadi lo bisa di relax. Oh, cara bicara yang baik dan benar tuh seperti ini ya. Kayak gitu. Dan maksudnya melek digital disini adalah lo harus paham nih ketika lo interview. Oke, kita penggunakan aplikasi Zoom ya. Kayak gitu loh. Seenggaknya sebelum interview itu, sebelum hari H, lo cari tau dulu nih. Lo install gitu kan. install dulu, dicoba dulu. Oh, ini trouble-nya kalau ini kayak gini ya. Oh, ini kayak gini ya gitu. Nah, lo coba tuh. Jadi ketika udah hari H, lo gak pusing gitu loh. Karena ada beberapa kandidat pengalaman gue itu gak ngerti gitu loh. Sedangkan user-nya udah join, jatuhnya kayak, duh, ini kandidat jadi buang waktu gue deh. Kayak gitu. Jadi kan mengaruh juga ke hasil penilaiannya dia. Terus, selain itu, yang paling penting adalah jangan putus asa. Itu paling penting banget sih. Karena, ya kita paham lah, kondisi pandemi kayak gini, otomatis ada beberapa perusahaan yang gue baca-baca juga di internet, itu mereka melakukan pembatasan untuk jomblah rekrutnya, rekrutmennya gitu. Jadi kan sayang nih, teman-teman yang memang punya potensi, tapi lapangan pekerjaannya kurang. Kayak gitu. Nah, jadi lo harus tetap berusaha, jangan pesimis, cari terus loongan-loongan kerja, manfaatin relasi lu juga boleh. Kayak gitu. Nah, karena pengalaman gue aja dulu, pas jadi fresh graduate, 300 posisi yang gue apply. Gue masih ingat banget. 300. Gue bukannya kayak, ah lu lebay banget sih. Enggak. 300 posisi yang gue apply, gue baca-baca, gue apply. Lu tahu dari 300 cuma 5 yang diproses. Dari 300 itu cuma 5. Kayak gitu. Gila, gila, gila. Jadi jangan sampai mikir baru, oh gue udah ngelamar 5 nih, tapi belum dipanggil-panggil, bro. Proses menjadi sukses itu berat. Gila, gila. 300 banyak banget sih. Makanya, sampai kayak, gila. Gue ngedown, pasti. Tapi, lu mau terpuruk terus. Lu gak mau dapat kerjaan. Ya, disitulah. Kalau lu sendiri dulu, pas lagi flash kira duit, ngelamar. Gue sekitar 70-80-an lah. 70-80-an. Proses mungkin sekitar 5-6 lah. Dari 70 aja 5 kan. Iya, tapi emang digit banget. Betul. Ya itu. Gue setuju juga bahwa ketika nyari kerja, yaudah, cari aja dulu yang banyak gitu ya. Betul. Gak usah terlalu berharap ke satu gitu. Betul. Karena ya itu, dalam nyari, ketika kita terlalu berharap, nanti kecewa. Asep. Asep. Iya, bener. Bener kan? Tadi berarti, tadi melek digital. Melek digital, terus habis itu. Pahami diri kan? Tadi yang pertama apa? Pertama, lu harus tahu, paham mengenai job portal itu ada apa aja sih? Job portal dulu. Yang kedua, lu harus paham terkait tools yang digunakan. Melek digital. Dan langsung melek digital. Yang ketiga adalah, lu harus tetap berusaha. Jangan putus asa. Terus sama paham diri ya. Jadi ada empat gitu. Jadi ada empat tips untuk cari kerja di masa pandemi. Oke, ini lumayan banget nih. Kita udah ngobrol mungkin sekitar 30 menitan ya. Thank you banget buat waktunya, Mas Anggi. Thank you juga. Buat temen-temen yang lagi nonton, semoga video ini bermanfaat. Dan semoga buat yang lagi nyari kerja, bisa dapet kerja di masa pandemi ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channelnya BNI Live. Bye! BNI Live Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax